Badan Pusat Statistik 2024 mencatat fenomena tak biasa terkait perkawinan dan perceraian di Indonesia. Dalam kurun waktu tiga tahun terakhir, secara nasional, angka perkawinan mengalami penurunan drastis hingga 2 juta pasangan. Di Jakarta, angka perkawinan menyusut di angka nyaris 4.000, dari 47.000 menjadi 43.000 pasangan. Angka pernikahan terendah terpantau di wilayah Papua dari kisaran 4.000 ke 1.000 pasangan. Sementara, hal terbalik terjadi di angka perceraian. Dalam tiga tahun terakhir, angka perceraian justru meningkat drastis. Pada tahun 2021, ada lebih dari 447.000 kasus perceraian. Meningkat di 2022, melampaui 500.000. Sedikit menurun di 2023, tetapi lebih tinggi dibandingkan 2021, yaitu 463.000 kasus. Terbanyak, kasus perceraian disebabkan perselisihan terus-menerus disusul masalah finansial. Faktor meninggalkan salah satu pihak hingga kekerasan dalam rumah tangga. Sedangkan perceraian terbanyak terjadi di Jawa Barat, yaitu 102.280 kasus. Tim TV One mengabarkan. Memang benar ya, pertanyaan gitu. Memang boleh? Memang boleh. Ini angka perceraian tinggi yang buat anak muda jadi takut nikah, ya nggak sih? Coba lah, kita ulas ya. Kita dalami dengan narasumber kita yang sudah hadir di studio pada pagi hari ini. Ada Mbak Zoya, selamat pagi Mbak Zoya. Selamat pagi. Senang nih kalau udah masukin begini. Mbak Devi, apa kabar? Selamat pagi. Waduh, senang nih. Depok bisa pindah ke studio. Berbicara mengenai tema kita, perceraian tinggi anak muda takut nikah. Tadi kan kita juga sudah tampilkan ya Mbak, bagaimana data-data dari PPS, tingkat perceraian yang terus meningkat, terus kemudian tingkat pernikahan yang menurun dari Mbak Devi dulu deh. Mbak Devi, kalau melihat dari sisi sosialnya, seperti apa sih, fenomena apa yang terjadi saat ini? Gini, ada satu karya yang menarik di Amerika. Kenapa kita ambil contoh Amerika? Satu, Amerika yang punya data yang cukup baik kalau soal riset. Yang kedua, mirip dengan kita. Negeri gado-gado, jadi secara umum itu sama lah dengan kita. Jadi enak kita kalau bicara saling mirroring gitu ya. Nah, jadi dari 15 sampai 20 tahun lalu, sudah ada buku yang menarik yang mengambil benang merah antara hadirnya teknologi digital dengan konsepsi berhubungan. Karena gini, generasi yang sangat digital itu melihat hubungan layaknya main game atau menggunakan teknologi ini. Ya itu apa, segala sesuai itu tuh kayak on-off aja. Kan kalau kita main game, kita nggak suka, on-off. Kalau udah bete gitu ya. Jadi nggak ada kesakalan ya dong. Yes, betul. Makanya hubungan itu di sana, di sana ya prediksinya, di sana itu paling lama 5 tahun. Anak-anak dengan generasi digital tadi, kemudian terbiasa mengakhiri hubungan dengan muda. Semudah mereka melihat digital. Kayak restoran ya. Betul, betul siang malam ya kan. Nah, ini menjadi satu hal yang memang kalau bicara sejarah panjang pernikahan pun itu semua berevolusi. Yang biasanya urusannya soal ekonomi memang gitu ya. Karena kalau dengan menikah itu kan misalnya dianggap kita bisa naik kelas dan mendapatkan kemapanan. Tapi sekarang dengan data statistik yang ada, bagaimana perempuan di seluruh dunia, termasuk di Indonesia, tingkat pendidikannya lebih baik. Sehingga potensi untuk berkarir juga tinggi, walaupun gaji tetap lebih rendah gitu ya. Kestaraan gendernya masih parah di seluruh dunia gitu ya. Bukan hanya di Indonesia. Ini membuat pilihan menikah karena untuk ekonomi pelan-pelan mulai ditinggalkan. Kira-kira secara sederhana itu dulu. Mbak Devi, tapi begini, kan kita bicara di negara kita Indonesia. Mayoritas kan kita kan muslim, bisa dikatakan gitu. Dan setiap ingin melakukan pernikahan kan ada yang namanya ojangan atau mungkin semacam kayak ceramah lah begitu. Dikatakan kan begini, pernikahan itu sekali seumur hidup. Pernikahan itu tadi Ratih sudah menyampaikan, adalah hal yang sakral. Dan itu si pengantin yang sudah disandingkan berdua di meja. Penghulu itu dia ngangguk-ngangguk denger itu. Oh iya dong. Tapi kok temuannya seperti itu Mbak Devi? Ya, pertama gini. Dalam pernikahan, kita yang menikah sudah memahami bahwa tidak sesederhana itu. Apalagi terima kasih pada media yang kemudian juga memberikan banyak rujukan. Kalau Anda sudah tidak merasa nyaman dalam pernikahan, khususnya perempuan. Karena misalnya, dua dari tiga perempuan data dunia, termasuk Indonesia, itu mengalami kekerasan. Sekarang, perempuan menjadi jauh lebih, tanda kutip, percaya diri untuk lepas dari siksaan pernikahan yang tidak sehat. Toxic relationship. Yang tidak sehat ya, artinya pernikahan banyak sekali yang sehat. Tapi itu semua harus diupayakan dari dua belah pihak. Jadi tidak bisa hanya sendirian gitu. Nah ini yang kemudian, satu sisi kita tanda kutip bisa merayakan bagaimana banyak orang yang bisa terbebas dari hal tersebut. Nah tapi sekali lagi, setiap rumah tangga, setiap pernikahan tentu saja beda-beda dapurnya. Kita tidak bisa menunjukkan jawaban yang sama. Tapi statistik menemukan hal tersebut. Kalau saya mau ke Mbak Zoya. Mbak Zoya, ini kan sebenarnya kalau menurut data ya memang sudah jelas. Angka pernikahan ini turun, angka perceraian tinggi. Tapi apakah juga berpengaruh terhadap kehidupan? Saya agak bingung nih. Maksudnya, apakah justru anak-anak muda yang takut nikah ini memilih, oke lah kita mendingan seks di luar nikah. Apakah ada data mungkin dari Mbak Zoya seperti itu? Data belum ada, sekali lagi. Seperti yang dibilang sama Ibu. Beda sama Amerika. Mungkin juga untuk melakukan penelitiannya juga tantangannya banyak ya Mbak. Terutama kejujuran orang yang mau ngejawab data itu. Jadi, salah satunya kalau analisa aja, analisa saya, itu yang saya melihat satu, memang nilai permissivenessnya itu cukup tinggi. Nilai permissivenessnya itu kayak, sekarang bentuk relationship itu tidak hanya monogami, bentuk atau komitmen relationship itu ada banyak. Sekarang ada komitmen yang casual, komitmen yang semi, sama komitmen yang eksklusif. Bedanya apa tuh Mbak Zoya? Oke, kita pelan-pelan ya dari yang casual dulu. Saya tahu kalau yang semi sama yang full itu beda. Jadi kalau yang casual itu, bentuknya seperti hubungan cinta satu malam, one night stand, itu casual bentuknya. Jadi komitmennya adalah, saya berhubungan seks dengan kamu malam ini aja ya. Terus bentuk komitmen selanjutnya adalah sex body gitu. Jadi seperti di film When I Meet Your Mother, itu kan ada yang booty calls gitu. Saya hanya akan ketemu sama kamu untuk berhubungan seks and that's it. Dan hirarki yang paling tinggi di casual relationship adalah FWB atau Friends with Benefit. Kita bertemanan, kita hangout, dan kita akan berhubungan seks gitu ya. Yang kedua adalah semi, yaitu open relationship, open marriage, ataupun open monogami. Dimana saya secara eksklusif dengan satu orang, tapi saya memiliki hubungan casual dengan orang lain juga di luar ini. Tapi ada ikatan pernikahan di situ? Konsensual, ada ikatan pernikahan. Sudah mulai banyak, bahkan yang menikah pun datang ke saya dan bilang, Mbak gimana caranya nih saya untuk bisa memiliki open marriage gitu. Sudah ada pembicaraan-pembicaraan itu dan banyak pembicaraan seperti ini. Ini setidak-tidaknya yang saya alami gitu ya. Lalu yang ini adalah yang eksklusif. Eksklusif itu ada tiga. Eksklusif itu adalah monogami, poligami, dan poliamori. Poli monogami ya satu orang aja ya gitu, eksklusif gitu. Nah kalau poligami itu kan ada poligini dan poliandri gitu. Poligini adalah satu suami dengan banyak istri. Sementara poliandri adalah satu istri dengan banyak suami. Nah, poliamori itu adalah memiliki dua tiga hubungan pada waktu yang bersamaan. Nah, bentuk-bentuk kayak ini juga mempengaruhi gitu ya. Apalagi sekarang ada banyak kohabitasi. Ya, kohabitasi di casual relationship tadi. Karena orang tuh berpikir, aduh sekarang cari duit kan susah. Mau kerja, apa, mau udah degreenya udah lumayan oke. Ya, sarjana tidak menjamin langsung punya kerjaan kan gitu. Dan kalau punya kerjaan juga sekarang makin banyak yang spesialis makin banyak. Jadi pekerjaan-pekerjaan yang berhasil juga kalau gak niche banget, gak spesial banget. Biasanya you're nothing. Makanya banyak startup dan sebagainya. Orang udah mulai merasakan, oh hidup tuh susah ya secara ekonomi. Seperti research yang tadi dikatakan sama Mbak Devi gitu. Pilihan-pilihan itu membuat orang jadi lebih pekak. Dan jangan lupa, anak-anak yang sekarang sedang memilih untuk menikah atau tidak menikah, kira-kira umur 25-26 itu kan adalah gen Z ya. 21-26. Karena gen Z itu berarti sekarang usianya 11-27 tahun. Nah, pada usia menikah ini mereka adalah produk dari at least, ya, millennials. Eh, gak millennials mungkin ada sedikit gen X atau gen Y. Ada mungkin yang sisa-sisanya orang tuanya baby boomers. Kalau menurut penilaian saya, baby boomers itu banyak yang masih menikah bukan karena sama-sama cintakan sama Mbak Dia. Tapi karena kayak, yaudah kita sama-sama aja. Karena pada zaman kita tidak mungkin banget loh bercerai. Malu, akhirnya itu, itu menghasilkan, menghasilkan, untuk generasi baby boomers. Nah, kalau untuk generasi selanjutnya gitu kan, banyak orang berpikir gini. Loh, kalau misalnya gak ini, yang penting kan gak selingkuh, gak main judi gitu ya. Pakai persyaratan lah semuanya ya. Gak selingkuh, gak berjudi gitu ya. Gak main tangan. Gak main tangan gitu ya. Kan gak apa-apa. Loh, justru yang flat ini juga adalah toxic relationship. Oh, iya. Jadi, itu juga, itu kan juga tidak bahagia. Tapi tidak ada kehangatan, tidak ada connection. Berarti sedikit dong, berarti memang yang the real happy family ya. Yang mencetak generasi-generasi yang juga mencontoh real family ini. Itu yang membuat, kenapa? Banyak percobaan-percobaan dan bentuk-bentuk komitmen yang casual dan semi ini. Karena orang jadi berpikir, ngapain saya punya ini? Jadi, seperti ada bukunya Bu Rani Anggra ini, pertanyaannya bagus. Mengapa saya menikah? Jadi, pertanyaan adalah, oh, untuk join financial. Ya, kalau saya sudah punya mandiri secara financial, menurut research gitu ya. Kenapa harus join? Kenapa harus join? Apa yang saya inginkan gitu ya. Dan termasuk Gen Z ini adalah termasuk generasi yang sangat peka secara mental gitu ya. Walaupun dibilang, oh, generasi stroberi. Mereka peka secara mental, tapi pengelolaan mental mereka juga kadang-kadang lebih percaya pada Mbak Google dibandingkan datang ke profesional gitu ya, untuk berkonsultasi gitu misalnya tentang kesehatan mental. Berarti yang jelas pokoknya kalau misalnya angka pernikahan itu juga sudah turun, percayaan yang meningkat, nanti kayaknya mungkin ada kayak semacam kekosongan, keturunan pada saat itu ya. Jangan sampai resesi kayak di negara-negara lain ya. Mungkin banget, mungkin banget. Kepunahan umat manusia. Ini yang sekarang lagi di problem Korea, Jepang. Mereka sedang takut bahwa akan ada satu titik, mereka hilang. Kita dalami itu nanti, kita jeda lulusnya. Kami akan kembali saat lagi.